Bupati Sumbawa Barat Dr. Ijirul HW Musyafirin Pak Musyafirin, ini kan tadi ngobrolnya kan soal Lombok Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun Untuk tribunlombok.com Jadi yang pertama langsung saya ke PLN Kalau ada turis-turis datang, ada pengembang Datang untuk membangun Gili Kalong Kemudian Gili Terawangan Kemudian ingin berinvestasi terutama PMA Pasti yang ditanya listriknya ada enggak? Kalau ada apa itu green atau masih yang EBSnya tinggi Ini yang tantangan bapak ini PLN Walaupun sudah bisa pakai bongkol jagung Tetapi pengangkutan batu barah itu semakin nanu Itu di IKSB itu Frekuensinya semakin tinggi Mungkin jagungnya sudah enggak ada mungkin Kemudian pada saat kunjungan Direktur Membangkitan mungkin Saya tawari bagaimana aman bisa menggunakan listrik dari PLN ini Ini terserang saja dijawab kita di PLN ini sering tidur Kurang bertanggung jawab kalau tidurnya sudah bilang Nah ini juga jadi tantangan untuk bapak ini Ya tadi kan udah boleh berkedip Ini biasanya kalau tidur ada tanggung jawab Kalau bisa alat kami Nah sekarang aman mineral sudah membangun kira-kira tambahannya 28 mega untuk PLTS Kemudian ada 450 mega untuk PLTG Nah kemudian bahkan ada rencana membangun PLTS 500 mega lagi Mereka sedang membebaskan lahan Jadi banyak sekali investasi yang tertahan Terutama PMA PMA itu Memensyaratkan Debiturinya mereka Kalau mau pinjam uang Dia harus energi green di paket Enggak bisa kecuali ECTC mungkin ya Tapi kalau mereka mau pinjam uang Dia harus green Enggak berani Nah sehingga PMA untuk investasi di Gili Kalong Mereka bangun sendiri PLTS nya Dibuat gitu Enggak mau menggunakan Yang PLTU Dan lain sebagainya Ini tentu tantangan tersendiri bagi PLN Terutama di kabupaten kami Yang insya Allah kami mengundang Kalau saya cerita dari sini Susah juga Bagaimana supaya ini bisa Madalika ini terintegrasi Dengan yang paling dekat Dengan Madalika itu Adalah Sumbawa Barat Nah kalau ibu datang ke Sumbawa Barat Pulau Sumbawa Pulau nya bukan Bukan pulau-pulau kecil Pulau Sumbawa Yang punya Pasir Putih Itu hanya di wilayah Pulau Sumbawa Di Sumbawa Barat Tidak ada di Sumbawa Tidak ada di Bima Tidak ada di Dombu Hanya ada di Selatan Sama Sedikit Barat Dayah Itu yang ada Pasir Putih Dan ombaknya bagus Nah kendalanya Bapak Ibu Ketika kita mengadakan Event-event internasional Kita pernah mengadakan Event untuk Shopping Nah shopping itu Bahkan dikoordinir oleh WSL Organisasi dunia itu Nah itu juga sudah Dibasukkan ke dalam Kalender nasional Kalender internasional Cuman masalahnya Kita terbebadi dengan Yang disebut dengan Commandment P Atau tanda keseriusan Siapa yang bayar Nah MXGP juga sampai 9 miliar Saya tidak tahu juga Motor GP ini sampai berapa Dibayar itu Ke Dorna Nah itu kan Buang habis Nah itu yang menjadi Kesulitan kami Nah tapi Kalau umpamanya SDC bisa Menintegrasikan ini semua Kemudian Ada investasi Dibuatlah disana Karena secara terus terang Kalau ditanya Ada tidak dapat Langsung dia Akibat penyeleraan Motor GP Dengan sangat Terpaksa Tetap kita bilang Tidak ada Kecuali ibu Bisa mengintegrasikan Nah upamanya ini Bulan November Atau Agustus Cuaca juga bagus Kenapa Tidak diintegrasikan Dengan Surping Di wilayah barat Atau di Leke Di Kabupaten Tumpu Itu bisa saja Nah kemudian sekarang Kami tetap Komitmen Konsisten untuk Membangun Pariwisata Berkelanjutan Sekarang ini Beberapa hotel Sudah mulai banyak Tapi tidak Terorganis dengan baik Kemudian Bandara juga Sedang Sedang dibangun Bandara Untuk Kira-kira Supaya rentang kendali ini Tidak terlalu jauh Kalau sekarang ini Kita jarak tempuh Bisa 6 jam 7 jam Tapi kalau saya datang Tadi cuma 15 menit Nah tapi Kalau jadi pesawat Yang berbanding lebar Insya Allah Itu juga akan Mungkin hanya 20 menit Dari Bali Itu bisa diakses Sumbu Barat Nah oleh karena itu Ibu Berapapun lahan Yang Ibu cari Nanti kami akan Siapkan Untuk institusi Yang penting Ini bisa Diintegrasikan Kegiatan yang ada Di Madalika Dengan yang ada Di Pulau Sumbawa Khususnya Di Kabupaten Sumbawa Barat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.